The Evil Within 2, ini game yang rilis di tahun 2017, berfokus pada pencarian Lily, anak Sebastian yang awalnya diduga telah mati, namun ternyata digunakan untuk sebuah proyek bernama STEM, yang merupakan sebuah dunia virtual. Dimana sekarang Lily ini telah menghilang di dalamnya, jadi kita sebagai Sebastian bertugas untuk mencari Lily di dalam dunia STEM ini. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya ya. Dan gue sendiri main di versi PS4 Slim dengan patch 1.04, difficulty-nya survival ditambah dengan bantuan emesis. Dan sebenernya kalian juga bisa mainin game ini dengan sudut pandang first person ya, cuma jujur aja gue sendiri agak kurang nyaman dengan mode ini, jadinya gue namatin dengan mode third person gitu. Dan total waktu yang gue habiskan sekitar 23 jaman, itu juga karena gue ngelakukan cukup banyak eksplorasi ya. Sedangkan dari sisi gameplay, menurut gue ini update yang bisa dibilang cukup terasa sih kalau kalian bandingkan dengan game yang pertama gitu. Dan gue suka banget dengan approach yang mereka lakukan untuk sequel ini gitu. Dimana udah gak terlalu linear seperti game sebelumnya, mungkin lebih tepatnya dalam game ini tuh terbagi dalam beberapa wilayah besar gitu. Yang kalian bisa jelajahi seperti kota kecil dan tempat-tempat lainnya dengan cukup bebas. Dimana semua ini terhubung dengan yang namanya Mero. Sebuah area bawah tanah yang terkoneksi satu sama lain. Dan saran gue sendiri, saat berada di kota ya, lebih baik tuh kalian mencari item dan senjata sebelum melanjutkan main missionnya gitu. Dimana menurut gue ini ngebantu banget terutama untuk fase early game. Bahkan gue sendiri menghabiskan sekitar 4 jam di awal game untuk sekedar muter-muter ngebersihin area dan mencari upgrade untuk karakter kita gitu. Sebelum melanjutkan main questnya gitu. Selain itu ada juga side quest yang menurut gue cukup rewarding untuk game ini. Dan cukup gampang juga sih side quest yang ada di game ini ya. Jadi saran gue kalian bisa nyelesain side questnya sebelum melanjutkan progres ceritanya. Secara combat, pergerakannya cukup lambat. Staminanya juga cukup, ya terhitung cukup mengganggu sih buat gue ya. Gue gak tau apakah mereka sengaja untuk menyesuaikan dengan umur Sebastian atau ya emang seperti ini gitu. Sebenernya banyak kemiripan dengan Evil Within yang pertama juga gitu. Dan gak jarang juga gue dibuat kesel ketika perlu bergerak dengan cepat. Terutama di momen-momen penting ya. Seperti stealth kill atau kabur dari kejaran musuh gitu. Dan jadinya ya sering mati gitu karena hal-hal seperti ini. Sedangkan dari sisi amunisi ya kurang lebih mirip dengan game-game survival horror lainnya gitu. Cuma untuk game kali ini masalah untuk gue sendiri ya bukan berada di amunisinya gitu. Tapi justru di nyawa yang gue punya gitu. Dimana terutama untuk bagian akhir game ya. Bahkan gue ada satu momen di chapter-chapter akhir. Dimana tuh gue harus ngelawan satu mini boss dengan darah yang sangat sekarat. Dan jatuhnya sekali pukul mati. Itu gue harus mengulang bagian itu tuh cukup banyak. Dan ini yang buat gue lumayan frustrasi gitu. Terutama di bagian akhir-akhir game yang menurut gue itu berasa banget ya. Level kesulitannya gitu. Sedangkan untuk metode save-nya disini tuh ada yang namanya save house. Cuma menurut gue yang ngebantu banget dari tempat ini itu ada fitur yang namanya minum kopi gitu. Yang gunanya ya untuk ngerestore darah kalian gitu. Cuma kopi disini tuh ada jeda waksunya untuk kembali terisi lagi gitu. Selain itu ada ruang kaca yang mirip seperti di game pertama. Dimana kalian bisa nge-save disini. Dan kalian bisa juga melakukan upgrade karakter. Dan ini juga masih mirip untuk sisi upgrade karakter ya dari game pertama. Cuma di game ini untuk kalian bisa melakukan upgrade lebih lanjut dibutuhkan yang namanya red pill. Dan saran gue ya lebih baik kalian tuh naikin stealth dan stamina. Terutama stamina bar ya. Karena menurut gue lari itu penting banget untuk game ini. Entah itu saat boss battle atau kabur ketika amunisi kalian habis. Dan ada juga sistem locker yang kali ini disatuin dengan upgrade room. Kalian bisa mencari kunci dengan cara memecahkan patung yang tersebar di dalam game. Selain itu ada crafting bench. Dimana untuk upgrade senjata dan ngebuat amunisi ya. Dari bahan yang kalian temui di sepanjang game juga. Sebenernya kalian juga bisa crafting dimana aja gitu. Tapi kekurangannya butuh bahan dan alat yang lebih banyak aja gitu. Kalau dibandingkan dengan crafting di tempat yang proper. Dan terakhir itu ada shooting range. Sebuah mini game dimana ketika kalian nyentuh beberapa target tertentu akan mendapat berbagai bonus gitu. Gue sendiri gak terlalu fokus mainin mode ini. Gue sempet nyoba beberapa mode yang ada di shooting range ini ya. Dan sebenernya cukup fun sih. Cuma gue sendiri lebih fokus ke main quest ya gitu. Dibandingkan dengan mode shooting range ini. Dan kalau ngomongin aspek horornya. Selama gue main tuh ada beberapa momen nih yang cukup ngebuat gue nervous. Tapi gak sampe di level yang takut sampe perlu nyalain lampu gitu. Karena gue sendiri mainin game ini dengan keadaan yang gelap. Gue pake earphone. Dan ada beberapa jump scare yang gak gue expect juga. Cuma sisanya ini jatuhnya bukan game yang serem sih. Kalau buat gue ya. Bahkan gue sendiri menurut gue lebih serem Evil Within yang pertama dibandingkan yang kedua. Sedangkan dari sisi bug selama gue main. Kadang ada momen dimana gue itu nyangkut. Terutama ketika naik ke atas mobil pickup ya. Dan gue sempet ngalamin satu kali dimana tiba-tiba crash dan mental ke home pass gue. Sisanya sih gak terlalu ganggu sih dari sisi bug yang ada di game ini. Dan lumayan jarang juga gitu untuk kalian temui ya. Kalau ngomongin grafik yang ada di game ini ya ini jelas lebih bagus gitu daripada yang sebelumnya gitu. Karena Evil Within yang pertama itu kan untuk generasinya Xbox 360 ya. Sedangkan yang ini untuk eranya PS4 jadi bisa dibilang naik satu generasi. Dan aspek rasionya juga jadi 16 banding 9. Yang menurut gue ini tuh aspek rasio paling nyaman ya untuk video game karena mayoritas TV itu menggunakan 16 banding 9 gitu. Mungkin kalau monitor sekarang tuh udah lebih bervariasi kalau kalian main di versi PC-nya gitu. Walaupun setelah tamat kalian tuh bisa mengganti aspek rasio yang ada di game ini dengan aspek rasio seperti game Evil Within yang pertama gitu. Mereka sih bilangnya letterbox ya. So Evil Within 2 buat gue ini game yang emang cocok banget untuk pencinta survival horror. Dan saran gue sih lebih baik mainin yang pertamanya dulu ya sebelum main yang kedua supaya lebih mengenal karakternya serta dunianya gitu. Bisa dibilang sequel yang lebih baik sih kalau buat gue ya. Banyak tambahan dari game sebelumnya terutama dari sisi fitur. Cuma sayangnya pergerakan karakter itu masih mirip dengan yang pertama dimana lambat dan agak kaku. Kalau ditanya worth it kah untuk dibeli? Karena kemarin tuh gue belinya pas lagi diskon ya di PSN. Dan gue sendiri lupa totalnya berapa yang gue habisin untuk 2 game ini ya. Evil Within pertama dan kedua. Cuma seinggit gue tuh gak sampai 160 ribu dan itu tanpa DLC. Jadi menurut gue ini game yang worth it sih untuk dibeli ya. Evil Within pertama dan yang kedua. Jadi itu aja opini gue mengenai game ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.